Halo semua, hari ini kita akan membahas buku Matematika kelas 6 buku GAP, halaman 143. Kita akan lanjutkan pembahasan akhir tahun ke nomor 13, keliling lingkaran di samping adalah titik-titik. Nah, kita masukkan rumus keliling yaitu 2 VR. Yaitu 2 dikali V22 per 7 dikali jari-jari 21 cm. Maka ini kita coret 21 bagi 7, 3 sehingga 2 dikali 22 dikali 3 hasilnya 132 cm. Nomor 14, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 4 lingkaran dengan ukuran jari-jari yang berbeda. Nah, lingkaran di atas yang memiliki luas 1256 cm2 adalah gambar. Nah, untuk memastikan kita harus hitung dulu dari yang A, jadi kita hitung A, B, C, D. Manakah yang jawabannya benar? Kita masukkan rumus luas VR kuadrat, kita pakai V23,14 dikali yang untuk A itu karena diametronnya 40, berarti jari-jarinya 20. Nah, ini setelah dikalikan hasilnya adalah 1256 cm2, nah ini sesuai dengan permintaan yang ada di soal. Nah, kita lihat lagi yang B, yang jari-jarinya 35 cm, jadi luas 3, nah kita pakai 22 dikali 35 kuadrat, kita jabarkan menjadi 35 kali 35. Nah, ini bisa kita coret menjadi 5, nah sehingga kita kalikan ketiga angkilangan berikut, hasilnya adalah 3850 cm2. Nah, kita akan lihat lagi gambar yang CE yang jari-jarinya 28 cm, jadi 22 per 7 dikali 28 dikali 28. Ini bisa kita coret, 28 dibagi 7 hasilnya 4, kemudian kita kalikan seluruhnya hasilnya 2464 cm2. Kita lanjut lagi ke D, diameternya di situ 42, kita pakai dulu 22 per 7, jika diameternya 42, maka jari-jarinya adalah 21, jadi 21 dikali 21 ini juga bisa kita coret menjadi 3, dan hasilnya 1386 cm2. Jadi, yang sesuai itu hanya jawabannya A, lingkaran yang pertama sisanya adalah tidak sesuai, jadi lingkaran yang memiliki luas yang sama adalah gambar yang A. Sekarang nomor 15, diketahui keliling sebuah lingkaran adalah 314 cm, jika V 3,4+, maka luas lingkaran tersebut adalah titik-titik. Untuk mencari luas, tentunya kita harus mengetahui jari-jari terlebih dahulu, jadi kita masukkan dulu rumus keliling, karena kelilingnya sudah diketahui, jadi 2 kali 3,14 dikali jari-jari tidak diketahui. 314 sama dengan kita kalikan menjadi 6,28 dikali jari-jari, untuk mencari jari-jari kita bagikan, yaitu 314 dibagi 6,28. Untuk menghilangkan koma, kita kalikan dengan angka 100, sehingga menjadi 31.400 dibagi 6,28. Maka jari-jarinya kita dapat 50 cm. Nah sekarang saatnya kita mencari luas, jadi kita masukkan rumus luas, yaitu V R kuadrat. V kita tetap pakai 3,14 dikali tadi jari-jari sudah kita cari, yaitu 50 cm kita kuadrat. Berarti 3,14 dikali 2.500 cm kuadrat. Maka hasilnya 7.850 cm kuadrat. Itulah jawabannya. Nah sekarang kita lanjutin nomor nomor 16. Sebuah kerangka kubus mempunyai volume 2.744 cm3. Panjang seluruh kerangka kubus tersebut adalah titik-titik. Jika volume-nya adalah 2.744 cm, maka untuk mencari panjang rusuk, kita akar pangkat 3 dari 2.744 cm. Dan kita dapat jari-jarinya adalah 14 cm. Sedangkan untuk mencari panjang seluruh kerangka, dan seperti kita ketahui, seluruh kerangka jumlahnya ada 12. Karena dia memiliki 12 rusuk, berarti 12 dikali panjang 1 rusuk 14 cm. Maka hasilnya adalah 168 cm. Nah kita lanjut ke nomor 17. Jika luas permukaan sebuah kubus adalah 1734 cm kuadrat, maka volume kubus tersebut adalah titik-titik. Luas permukaan kubus umusnya adalah 6 dikali rusuk kuadrat. Luas permukaan sudah diketahui yaitu 1734 cm. Nah, sama dengan 6 dikali rusuk pangkat 2. Jadi untuk mencari rusuk pangkat 2, tinggal kita bagikan. 1734 dibagi 6. Nah, rusuk kuadrat sama dengan 280 cm kuadrat. Nah, jadi untuk mencari rusuk, yaitu akar dari 289, maka rusuknya adalah sepanjang 17 cm. Sekarang kita tinggal cari volume. Di mana volume kumusnya adalah rusuk di pangkat 3, berarti 17 cm kita kubik. Dan hasilnya adalah 4913 cm kubik. Itulah jawaban nomor 17. Nah, kita lanjutkan nomor 18. Volume tabung di samping adalah dengan jari-jari 14 dan tinggi 15 cm. Untuk mencari volume tabung, rumusnya adalah luas alas yaitu VR kuadrat dikali tinggi. Kita pakai V 22 per 7, di mana jari-jarinya sudah diketahui yaitu 14 cm dikali. Berarti dikali lagi 14, kemudian dikali dengan tinggi 15 cm. Nah, kita akan mencari 4 plus dibagi 2, bagi 7 adalah 2. Nah, sekarang kita kalikan angka-angka yang ada di atas. Nah, seluruhnya adalah 9.240 cm kubik. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 144, umur 19. Nah, volume bangun di samping adalah, ini adalah bangun prisma segitiga. Jadi, rumusnya adalah luas alas dikali tinggi, di mana alasnya adalah berbentuk segitiga. Jadi, kita masukkan rumus segitiga yaitu alas dikali tinggi per 2. Berarti 12 dikali 15 per 2, kemudian tinggi bangun 30 cm. Nah, ini setelah itu, kita kalikan tinggi 30. Ini kita coret saja, 12 bagi 2, 6. 6 dikali 15 adalah 90 desimeter kuadrat, dikali pengan tinggi 30 desimeter. Maka, volume-nya yaitu 2.700 desimeter kubik. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 20. Volume dan luas permukaan, bangun gabungan di samping berturut-turut adalah, jadi ini kita lihat di dalam gambar itu ada 5 segi 4 dengan kubus. Jadi, tugas kita ada 2, kita harus mencari volume dari keduanya dan juga luas permukaan dari keduanya. Kita mulai dari volume limas, yaitu sepertiga, luas alas, kali tinggi. Nah, alas dari limas ini berbentuk persegi, jadi kita tinggal 12 dikali 12. Nah, kemudian tinggi limas diperhatikan, ini tinggi keseluruhan ini yang ada di sebelah kiri, tinggi keseluruhan 24, sementara tinggi kubus 12, maka tinggi limas juga 12. Nah, ini kita corak, tinggal 4. Jadi, 4 kali 12, kali 12, hasilnya 576 cm3. Setelah itu, kita cari volume kubus. Volume kubus, umusnya adalah rusuk di pangkat 3. Nah, ini sudah terlihat rusuknya semua sama, yaitu 12 cm3. Nah, sekarang kita akan mencari volume gabungan, yaitu volume limas ditambah volume kubus. Berarti 576 cm3 ditambah 1728 cm3, maka hasilnya 2304 cm3. Nah, sekarang kita cari dulu luas permukaan limas. Kita lihat sekali lagi di gambar, limas ini, dasarnya ini tidak bisa kita hitung. Alasnya tidak kita hitung, jadi kita cuma menghitung keempat sisi tegaknya yang berbentuk segitiga. Jadi, kita tinggal masukkan rumus panjang kali tinggi, untuk yang bagian depan dan belakang, dan kemudian lebar dikali tinggi untuk bagian samping kanan dan kiri. Panjangnya 12 cm dikali tinggi 10 cm. Kemudian lebar dan tinggi juga sama ukurannya, ini kebetulan sama. Nah, makanya kita juga buat 12 x 10. Maka, 12 x 10 adalah 120 cm2. Ditambah lagi 120 cm2. Maka hasilnya adalah untuk luas permukaan limas, 240 cm2. Nah, sekarang ini giliran mencari luas permukaan kubus. Nah, kita lihat lagi. Kubus itu ada 6 sisi, tetapi sisi yang atas ini tidak bisa kita hitung, karena dia sudah berhimpitan dengan limas. Berarti kita cuma ambil 5 sisi dikali rusuk kuadrat. Di 5 x 12 x 12 x 12. Maka hasilnya adalah 720 cm2. Kemudian kita akan mencari luas permukaan gabungan dari limas dan kubus. Berarti 240 ditambah 720. Maka, luas permukaan gabungannya adalah 960 cm2. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 21. Berat badan dari 12 siswa kelas 6 adalah sebagai berikut dalam kilogram. Nah, rata-rata berat badan mereka adalah titik-titik. Jadi, untuk menghitung rata-rataan keseluruhan berat badan yang 12 siswa itu kita jumlahkan. Yaitu, 35 ditambah 40, ditambah 42, ditambah 38, ditambah 34, kemudian ditambah 45, ditambah 37, sampai 12 data ya. Kita ditambah 41, ditambah 39, kemudian ditambah 35, ditambah 40, dan ditambah 42. Kemudian, kita per atau kita bagi dengan 12 orang atau 12 siswa. Nah, itu kita hitung dulu penjumlahan yang ada di bagian atas atau bagian pembilang. Ini 12 angka, ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 468, kita bagi dengan 12 ataupun per 12. Maka, rata-ratanya adalah 39 kg. Nomor 22, tabel berikut adalah data tabungan Dhani pada bulan Januari hingga Juni. Dhani dari Januari, Februari, dan seterusnya dengan tabungan yang jumlah uangnya berbeda-beda. Jadi, rata-rata tabungan Dhani pada bulan Januari sampai Juni adalah kita hitung. Nah, kita hitung total keseluruhannya selama 6 bulan, yaitu 180 ribu rupiah. Jadi, untuk mencari rata-rata ataupun min, berarti 180 ribu rupiah dibagikan dengan, tadi jumlahnya adalah 6 bulan. Berarti kita bagikan dengan angka 6. Maka, rata-rata tabungan Dhani dari Januari sampai Juni adalah sebesar 30 ribu rupiah. Nomor 23, diagram batang berikut adalah data penjualan buku matematika di toko buku bersinar selama 6 bulan, yaitu dari bulan Januari hingga Juni dengan banyak penjualan berbeda-beda. Nah, sebelum kita lanjut soal, ada baiknya kita menghitung dulu. Yang pertama adalah 35, yang kedua adalah 20, yang ketiga adalah 15, kemudian yang keempat bulan April 10, bulan 5 atau Mei 25, dan bulan 6 atau Juni 45. Nah, ini memudahkan kita untuk mengerjakan rata-rata banyaknya buku yang terjual pada bulan Januari sampai Juni. Nah, kita tinggal jumlahkan angka-angka yang sudah kita buat, yaitu 35 ditambah 20, kemudian ditambah 15, ditambah 10, ditambah 25, dan ditambah 45. Kemudian, karena disini Januari sampai Juni berarti ada 6 bulan, jadi kita per atau kita bagi 6. Nah, setelah kita jumlahkan keseluruhannya, angka yang kita dapati adalah 150 dibagian 6, berarti rata-ratanya adalah 25 buku. Lanjut ke nomor 24 Perhatikan tabel nilai pelangan matematika kelas 6 SD mulia berikut. Di situ ada nilai 5 sampai nilai 10 dengan banyak siswa yang berbeda. Nah, median dari data di atas adalah A, median berarti nilai tengah A. Nah, sebelumnya kita buat dulu sebuah tabel yang terdiri dari 3 kolom seperti ini, diperhatikan. Nah, setelah itu kita isi kolom pertama adalah nilai, kolom berikutnya adalah banyak siswa, dan kolom satunya lagi adalah frekuensi kumulatif. Yang nilai 5 ada 6 orang, kemudian yang nilai 6 ada 5 orang, yang nilai 7 ada 9 orang, nilai 8 ada 6 orang, nilai 9 ada 10 orang, dan nilai yang paling tinggi nilai 10 ada 6 orang. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah siswa secara keseluruhan. Nah, ini jumlahnya ada 40 orang, 40 itu adalah bilangan genap. Jadi, untuk mencari mediannya kita tinggal bagikan, yaitu 40 dibagi dengan 2, jadi mediannya nanti adalah angka yang berada di data ke-20 dan data ke-21. Yaitu titik-titik, coba kita lihat dulu yang mana dia, data ke-20 dan ke-21 kita bisa ketahui setelah kita mengisi tabel frekuensi kumulatif. 4 tambah 5 adalah 9, 9 tambah 9 adalah 18, 18 tambah 6 adalah 24, berarti data ke-20 dan ke-21 ada di kolom ini, yaitu yang nilai 8. Berarti median adalah data ke-20 dan ke-21, yaitu nilai 8. Nah, kita lanjut ke nomor 25, tabel berikut merupakan data 6 mata pelajaran yang disukai oleh siswa kelas 6. Di sini ada mata pelajaran dengan banyaknya siswa masing-masing, maka modus dari data tersebut berarti angka yang paling banyak muncul, yaitu angka 8, berarti modusnya adalah pelajaran matematika. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini, nantikan video pembahasan berikutnya. See you!